Pemirsa pasca ditutup selama 5 hari akibat kasus COVID-19, pembelajaran tetap muka dengan kapasitas 100% di SMA Negeri 20, Soa Besar, Jakarta Pusat, Senin pagi tadi kembali digelar. Dari hasil tracing dan testing terhadap 34 siswa dan 26 guru yang kontak erat, pihak sekolah memastikan jika seorang siswa yang terpapar COVID-19 dikarenakan klaster keluarga. Aktivitas pembelajaran tetap muka di SMA Negeri 20, SMA Besar, Jakarta Pusat, Senin pagi nampak kembali normal. Setelah sempat ditutup selama 5 hari akibat temuan seorang siswa yang positif COVID-19, berhitung mulai hari ini pembelajaran tetap muka kapasitas 100% kembali digelar. Meski sempat menjadi sorotan lantaran ditemukan kasus COVID-19, pihak sekolah memastikan tidak ada klaster baru. Lantaran berdasarkan hasil tracing terhadap 34 siswa, serta 26 guru dan karyawan kontak erat, semuanya dinyatakan negatif. Siswa yang terpapar COVID-19 di SMA 20 Jakarta tertular akibat klaster keluarga dan hingga kini masih menjalani isolasi mandiri. Menjika terjadinya klaster baru, siswa dan guru yang menjalani aktivitas di sekolah diwajibkan disiplin menerapkan protokol kesehatan, termasuk dengan memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak aman antar siswa di dalam kelas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AI News, melaporkan.